Sub indo by broth3rmax 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 Betul lah, Bang. Sudah lima kali loh, Bang. Aku lagi gak enak mandan, Bang. Eh, itu, 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 itu. Naik lagi, turun lagi! Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamulah. Apa gak kebanyakan tamunya itu, Tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Ini mah bisa langsung jadi koprak. Bisa itu! Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Eh, speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, eh, preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Eh, kan? Iya parah, kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Eh... Enggak. Pocok serangnya, boleh. Diliat-liat dulu aja, Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin! Hahaha! Kalian ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalo cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Tokia gak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia bang bunuh. Alah! Jangan nanggu kami! Cek jantungnya, Por. Biasanya kalo kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Semayang mau diapain? Kok aku beri sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk kesini. Ada yang liat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kostom hantu sih? Bonekanya itu terbang! Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa! Ayo! Saya tahanin belakang tuh! Pecil! Ngapain kok pecinya? Rumah hantu kita viral! Viral! Seorang select DPR-nya dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya. Beneran ini ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabasuki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak? Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah aku tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Mintaanku, sayang. Malam ini kan kita mau ngerti-erti. Masa ada di sini kamu? Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Masukup di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji. Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian nipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pasti malamnya kita. Masuk TV nih, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilik power tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor ini lah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Tidak lah bang. Tiga lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, tutup. Udah. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng. Split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Hmm? Ayo coba, coba. Latihan. Wow. Ini mah bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya... Preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal... Bayar tiket. Ehm... Enggak. Contoh serangnya boleh. Dilihat-lihat dulu aja kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Hahaha. Klien ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalo cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Tau kia gak gimana ya bang. Dia tuh mantan api bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya por. Biasanya kalo kayak gini. Yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur disini? Ma. Ma. Saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk kesini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa. Setanin belakang tuh. Pecil. Ngapain kok pecinnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang selek DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini biar perumah hantunya. Beneran ini ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabah Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalo malam ini gak seseram kemarin, Nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak! Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat. Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lho. Kau gak pulang, man. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah aku tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Cintaan tuh sayang. Malam ini kan kita mau hate-hati. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kok pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pasar malamnya kita. Masuk TV nih, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilik tower tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Tentul lah bang. Udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Ya ya... Tunggu, tidak ya. Naik lagi. Turun lagi! Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Ini emang bisa langsung tadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speaker-nya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Kan? Iya parah, kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Enggak. Cocok seramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan Nabi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Terus mayatnya mau diapain? Kok-kok beri di sini? Masalah yang nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Bapak-bapak! Juh! Setanik beratah, tuh! Petsil! Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral! Viral? Seorang selek DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang. Minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini berpempat rumah hantunya. Beneran ini, Nidan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya gak tahu itu. Gak tahu apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak! Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya, kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya, kan? Kenapa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Cintaan gue, sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikir isian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Dia ke polisi... Pasar malamnya kita. Maksudnya TV nih, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilik kompor tersebut yang sempat menghubungi Basuti sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapar polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu Selamat Ulang Tahun. Tidak lah bang. Tidak lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu tuh udah-udah. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apakah kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Mesti ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo coba, coba latihan. Ini emang bisa langsung tadi kopra. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Eh, speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, eh, preonnya kena deh. Itu emang parah bang. Ya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Emm, enggak. Com serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu. Harus serang. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti ramin. Com kia gak gimana ya bang. Dia tuh mantan api bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan lakukan kami. Cek jantungnya parah. Biasanya kalau kayak-kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kok beri sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Bapak itu mau balas denda mama kita. Bapak itu mau balas denda mama kita. Saya tahanin belakang tuh. Bapak itu mau balas denda mama kita. Bapak itu mau balas denda mama kita. Ngapain kok bapak ini? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini biar rumah hantunya. Beneran ini ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabang suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, ya kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Kenapa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Mintaan gue sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Masuk empat di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau jumpa? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian... Pasar malamnya kita. Maksud TV ini, Bek. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapar polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Buduh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah antum masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Hahaha 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 Betul lah bang. Sudah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu tuh udah baru. Naik lagi. Turun lagi. Haaah Hahaha 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 Kalau kau serius mau nikah sama Nomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Mesti ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Hmm? Ayo coba, coba. Latihan. Wow, ini mah bisa langsung tadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Eh, speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, eh, preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Eh, kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal... Bayar tiket. Ehm... Enggak. Concerangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klaim ini hantu. Harus serem. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Tokia gak gimana ya bang. Dia tuh mantan api bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya par? Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Loh semayanya mau diapain? Loh kok beri sini? Ma, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda sama kita. Gak apa-apa. Ayo. Saya tahanin belakang tuh. Pecil lah. Ngapain kok pecilnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caled DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya. Beneran ini entar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabang Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kau malam ini gak seseram kemarin. Nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak? Sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutubus seminggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Pintan gue, sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu? Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian nipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau! Kau? Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian... Pas malamnya kita. Maksud TV nih, Beth. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut. Yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapar polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Yang namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Entahlah bang. Gak lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Naik lagi turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Nomi, ya silahkan minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Ini mah bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Perusaknya parah, kayaknya preonnya kena deh. Rumah parah, Bang. Iya, parah kan? Iya, parah. Asal bayar tiket. Nggak. Coba serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu. Harus seram. Nggak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Tau kia gak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalau kayak-kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa, ayo. Saya tahan di belakang, tuh. Petsil, lah. Ngapain kok petsilnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang celik DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini buat rumah hantunya. Beneran ini, entar. Aku ada usul. Agak lain, Memri. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabah Suki. Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat. Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho, kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, Bang. Bukannya udah ketebus seminggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Bintang tuh, sayang. Malam ini kan kita mau hit-hit-hit. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pada di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kok pikir mau jumpa? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kapalian... Pasar malamnya kita. Masuk TV ini, Bek. Untuk menyelidiki identitas pemilik power tersebut yang sempat menghubungi Basuti sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Udah lah bang. Udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Iya, iya, iya. Tidak, tidak, tidak. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba. Latihan. Wow, ini emang bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya preonnya kena deh. Itu emang parah bang. Kan, iya parah kan? Iya, parah. Asal bayar tiket. Enggak. Cocok seramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti raminya. Toki agak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan napi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Terus mayatnya mau diapain? Kok-kok beri sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Iya, bapak-bapak. Setanin belakang, tuh. Petsin, Mbak. Ngapain kok petsin, ya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang selek DPR-nya dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini berbapak rumah hantunya. Beneran ini, Ntar. Aku ada usul. Agak lain, Memri. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabasuki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja, Bapak itu. Pak. Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Kenapa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho, kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolong lho, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Kintan ku sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kita kan janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya? Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak-pihak pasar malamnya kita. Maksudnya TV nih, Beth. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini? Ya kenapa ditakut-takutin? Buduh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Hehehehehehe Tentu lah bang. Tiga lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Hehehe. Tunggu, udah, udah, udah. Naik lagi. Turun lagi. Tunggu, udah, udah. Tunggu, udah. Tunggu, udah. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah, bang. Kan? Iya parah, kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Enggak. Enggak. Boleh, dilihat-lihat dulu aja, kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya, bang. Dia tuh mantan api, bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan laku kami. Cek centungnya, Por. Biasanya kalau kayak-kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini, loh. Semayatnya mau diapain? Mau kau beri sini? Ma, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak ada, mbak, bapak. Saya tahanin rata, tuh. Petsin, mbak. Ngapain kok petsinnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang keleks DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini biar rumah hantunya. Beneran ini, entar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabah Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja, bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Kenapa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho. Kau gak pulang, mang. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, mang. Bukannya udah ketebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Mintaan gue sayang. Malam ini kan kita mau get-geti. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pada di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikir si anipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau jumpa? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kekuatan... Pasar malamnya kita. Maksud TV nih, ber. Untuk menyelidiki identitas pemilik award tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu? Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! penjahat terumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Buduh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah antum masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Hahahaha Takut lah bang, udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh itu. Tepuk, udah baru. Naik lagi. Turun lagi. Kau kau serius mau nikah sama Naomi, Ya silahkan. Minimal seribu tamulah. Apa enggak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau enggak sanggup kau rasa, ya enggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling... Jauh-jauhan meludah. Coba, coba latihan. Ini mah bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita enggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya... Preonnya kena deh. Rumah parah, Bang. Ya parah, kan? Ya parah, kan? Asal... Bayar tiket. Eh... Enggak. Kocok serangnya. Boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu. Harus seram. Enggak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Kocoknya gak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan laku kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Ups mayatnya mau diapain? Kok kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang! Hantu bapak itu, mau balas denda mama kita. Gak! Gak! Gak apa-apa! Saya tahanin belakang, tuh! Pecil! Ngapain kok pecilnya? Rumah hantu kita viral! Viral? Seorang caleg DPR-nya dari partai bergerigi, dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini biar rumah hantunya. Beneran ini, entar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya gak tahu itu. Gak tahu apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak! Sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Kenapa jadinya kau datang nengok Mama? Udah dua tahun lho, kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat Mama deh. Udah habis, Bang. Bukannya udah aku tebus seminggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat Mama. Bintang tuh sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu? Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau ke mana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pagi rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalo pikisian hiper, aman. Kalo pake mini kompo aja. Gila kau! Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pas malamnya kita, masuk TV nih, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilik award tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalo sampe polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tau. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tau dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamulah. Apa nggak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Ini mah bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita nggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Iya, parah kan? Iya, parah. Asal bayar tiket. Enggak. Kocok serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klan ini hantu. Harus serem. Nggak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Kok dia nggak gimana ya, Bang? Dia tuh mantan Nabi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggung kami. Cek centungnya, parah. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, lo. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini, ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Nggak apa-apa. Juh! Setanin belakang, tuh! Petsil, Mbak. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang selek DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini biar perumah hantunya. Beneran ini, entar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabang Suki? Saya nggak tahu, Ibu. Nggak tahu apa! Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Pakai kepanggil aja, Bapak itu. Pak! Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat. Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Kau nggak apaan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lu, kau nggak pulang, Mak. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, Bang. Bukannya udah aku tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Bintang tuh, sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau ke mana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kok pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian... Pasar malamnya kita, masuk TV ini berkait. Untuk menyelidiki identitas pemerintah war tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat Tenggung masuk kemungkinan. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini? Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Heheheheh! Sarih! 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 Betul lah bang. Sudah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, tutup-tutup, udah-udah. Naik lagi. Turun lagi! Heheheheh! Heheheheh! Kalo kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalo gak sanggup kau rasa, ya enggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba-coba latihan. Wow! Ini mah bisa langsung kita dikoprak. Bisa itu! Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Enggak. Com serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja Kak. Ini mah Nana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klan ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalo cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya bang. Dia tuh mantan Nabi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Malah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya por. Biasanya kalo kayak gini. Yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Terus maya mau diapain? Mau kubur disini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk kesini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosom hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Setanin belakang tuh. Petsin lah. Ngapain kok petsinnya? Rumah hantu kita viral. Seorang selek DPRnya dari partai bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya. Beneran ini ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabah Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kalo malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percayalah sama video viral itu. Pakai panggil aja bapak itu. Pak. Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah aku tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolong lah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Cintaan gue sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Masuk empat di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji? Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi kawin kita? Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau! Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi. Dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pasar malamnya kita. Masuk TV nih, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilikan war tersebut. Yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat Tenggung Masuki. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini? Ya kenapa ditakut-takutin? Buduh kali memang pelakor-pelakor ini lah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Priceek, 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 Priceek! trollь gara-gara 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 gara. Betul lah bang. Aba lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Iya, saatlah dulu. Beboki, udah berb Elizabung. Naik? Lagi. Turun lagi. Haaaaaa Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, Ya silahkan minimal seribu tamu lah. Apakah kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Ini mah bisa langsung tadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita nggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya... Preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Kan? Ya, parah kan? Iya, parah. Asal... Bayar tiket. Enggak. Contoh serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Kau kia gak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggung kami. Cek centungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Semayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Ma, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kostum hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa. Saya tahanin rata, tuh. Petsila. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini biar rumah hantunya. Beneran ini ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabasuki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak! Sibuk gak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho. Kau gak pulang, mang. Ambilkan dulu obat mama deh. Udah habis, bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Pintanku sayang. Malam ini kan kita mau hati-hati. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji. Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai minikompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kekuatan... Pas malamnya kita. Masuk TV nih, Be. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut. Yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tau. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Pendahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tau dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa dia takut-takut? Buduh kali memang pelakor-pelakor ini lah. Ya namanya rumah antum masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Hahahaha Betul lah bang. Udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu tuh udah baru. Naik lagi. Turun lagi. Hahahaha Kalo kau serius mau nikah sama Naomi. Ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalo gak sanggup kau rasa. Ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Menembak kaleng. Split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Hmm? Coba-coba latih. Wohhohohohoho Ini mah bisa langsung tadi koprak. youhh... bisa itu! Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Eh... Speaker! Speaker! Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Perusaknya parah. Kayaknya preonnya kena deh. Rumah parah, Bang. Kan? Iya parah, kan? Iya, parah. Asal bayar tiket. Nggak. Kalian ini hantu. Harus seram. Nggak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya, Bang? Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia bang bunuh. Alah. Jangan laku kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Semayang mau diapain? Kok-kok beri sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak, ya? Nggak ada, Mak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang! Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Ini nggak apa-apa, ayo. Saya tahanin belakang, tuh. Petsilah, lah. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang select DPR-nya dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang, kan? Benar, ini. Ini biar rumah hantunya. Benar, ini. Aku ada usul. Agak lain, Memri. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabang Suki. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa! Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Pak, ya Pak panggil aja bapak itu. Pak! Sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho, kau nggak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, Mang. Bukannya udah kutubur seminggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Bintang tuh, sayang. Malam ini kan kita mau ngerti-ngerti. Mas, ada di sini kamu? Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau ke mana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pagi rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita? Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian nipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian... Pas malamnya kita. Masuk TV nih, ber. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu? Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Tidak lah bang. Tiga lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Ya, itu, itu, itu. Udah, itu. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamulah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba. Latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi koprak. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Eh, enggak. Cocok serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klaim ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan Nabi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Terus mayat emang mau diapain? Mau kubur di sini? Ma, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, Mak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Ayo, bapak. Kenapa itu? Saya tanik belakang, tuh. Petsila. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang select DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini biar rumah hantunya. Beneran ini, Nidan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabang Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak? Sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat. Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Aduh, apa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho, kau gak pulang, mang. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, bang. Bukannya udah ketebus seminggu lalu? Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Bintang tuh, sayang. Malam ini kan kita mau hate-hate. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pada di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pas malamnya kita. Maksud TV nih, Bek. Untuk menyelidiki identitas pemilik power tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapar polisi. Jadi menurmu? Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sari! 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 Sudah lah bang. Sudah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, tutup, tutup, udah, udah. Naik lagi. Turun lagi! Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba. Latihan. Wow! Ini mah bisa langsung jadi koprak. Bisa itu! Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Eh... Enggak. Com serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klaim ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Kau kia gak gimana ya, bang. Dia tuh mantan api, bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek centungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Kau kubur di sini. Ma, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Bapak bapak. Setanik rata tuh. Petsil lah. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang selek DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini bab rumah hantunya. Beneran ini, Ntar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabang Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho. Kau gak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, Woy. Bekauan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Bintangku, sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau jumpa? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak-pihak. Pasar malamnya kita. Maksud TV nih, Ber. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuti sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah antum masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu Selamat Ulang Tahun. Tidak lah bang. Tidak lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Ya, itu, 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 itu. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi koprak. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Enggak. Kocok serangnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Koki agak gimana ya, Bang. Dia tuh mantan api, Bang. Bisa jadi besok-besok dia bang bunuh. Alah. Jangan rambut kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalau kayak-kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini, loh. Semayatnya mau diapain? Lalu aku beri sini. Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu, sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa, ayo. Saya tahanin belakang, toh. Petsin, lah. Ngapain kok petsinnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang calif DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini berpurma hantunya. Beneran ini, entar. Aku ada uf, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal pabah Suki? Saya gak tau itu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Apa jadinya kau datang nengok mama? Udah dua tahun lho, kau gak pulang, mang. Ambilkan dulu obat mama, deh. Udah habis, bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, woy. Bekawan lho kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Mintaan gue sayang. Malam ini kan kita mau get-geti. Mas, ada di sini kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kamu pagi rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya? Kalau pikisian ipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian... Pasar malamnya kita. Maksudnya TV ini berkait. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Duduk kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah antum masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu Selamat Ulang Tahun. Betul lah bang. Udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu tuh udah baru. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi. Ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa. Ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng. Split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo coba, coba latihan. Ini mah bisa langsung jadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya... Reonnya kena deh. Itu mah parah bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Asal bayar tiket. Enggak. Enggak. Pasti rame. Tokia gak gimana ya bang. Dia tuh mantan api bang. Bisa jadi besok-besok dia bang bunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya por. Biasanya kalau kayak gini. Yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Semayat emang mau diapain? Kok aku beri sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosong hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa. Juh. Saya tanik rata, tuh. Petsin. Ngapain kok petsinnya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang celib DPR-nya dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang, kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya. Bener ini, Indar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya gak tau, Ibu. Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali kok panggil hantu. Angin, ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat. Mungkin aja. Angin duduk, ya kan? Asal... Bayar tiket? Eh... Gak.